Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau cerita tentang kasus coronavirus ini yang menipas seorang teman saya Teman saya ini baru pulang dinas dari luar negeri Luar negerinya ini di luar Indonesia Konteksnya di Indonesia Setelah sampai kembali dari luar negeri Di Indonesia dia seperti biasa Sehat, gak ada apa-apa Tapi kemudian Mertuanya dan sepupu istrinya Menderita demam dan batuk-batuk Cukup lama Dia berobat ke dokter Kasih obat panas Dokter yang lain lagi Kasih obat Panasnya turun tapi naik lagi Batuk-batuknya jalan terus Sampai mereka kemudian Diantar oleh kawan saya ini Ke sebuah rumah sakit di Jakarta Jadi mereka bertiga Ke rumah sakit tersebut Mengingat gejalanya yang mirip Gejala coronavirus Coronavirus atau COVID Mereka lalu Disarankan untuk dites Dites, disuap Termasuk si kawan saya ini Karena kawan saya ini Berhubungan erat Dengan mereka Mertua dan sepupu istrinya Beberapa hari kemudian Dikabarkan Diberi informasi Bahwa Mertuanya ini Dan sepupunya Positif Menderita Penyakit coronavirus COVID-19 Dan Menyusul Diinformasikan bahwa teman saya ini Juga positif Terkena coronavirus Terkena coronavirus Padahal Teman saya ini Sehat Gak ada gejalanya Gak ada demamnya Gak ada batuknya Gak ada diarenya Biasa-biasa aja pada intinya Terus Kondisi yang dialami oleh Mertua dan Semuanya Memburuk Dan Sedihnya Keduanya Meninggal dunia Teman saya ini Tetap tidak bergejala Tapi sudah Dijenakan positif Dan sudah Dipantau Secara ketat Oleh Dinas Kesehatan DKI Semua keluarga mereka juga Sudah dipantau Sebagai Orang Dalam pengawasan Atau ODP Sedangkan Teman saya ini Sudah diteteksi Positif Tapi Tidak ada gejalanya Jadi sebetulnya Itu confirm case Tapi tanpa gejala Mereka kemudian Seterus Di Isolasi Di rumahnya sendiri Karena tidak ada gejala Jadi Teman saya ini Disolasi di rumahnya sendiri Tidak berhubungan Dengan anggota keluarganya Yang lain Anggota keluarganya Yang lain Walaupun Tidak ada gejalanya Dan sudah Kemudian juga Dites Tapi ditesnya Bukan pakai yang Swap Bukan pakai yang RT-PCR Tapi dites pakai Rapid test Yang Immunology Serology Mereka Dinyatakan negatif Tapi Tetap Demi Kehati-hatian Karena mereka Kontak Mereka Seharusnya adalah Orang dalam pengawasan Dan dilakukan Isolasi Dalam rumah Alhamdulillah Ini sudah Lebih dari Dua minggu Mereka Tidak mengalami Gejala Gejala Dan Harusnya sudah keluar Ini dari status Isolasi Pelajarannya apa? Pelajarannya Bahwa Tidak semua Orang Yang Terinfeksi Virus SARS-CoV-2 Ini Akan Mengalami Gejala Tidak Tidak Batu Tidak Panas Dan Tidak Mengalami Gejala-gejala Yang berhubungan Dengan Flu Lainnya Tapi Sejatinya Dia Terinfeksi Dan Bisa Mendularkan Ke Orang Lain Kenapa Hal ini Terjadi Mungkin Banyak Variable-nya Tapi Yang penting Adalah Dia mungkin Imunitas Tubuhnya Kuat Tubuhnya Mampu Mengatasi Perkembangan Jumlah Virus Di dalam Tubuh Dan Mampu Menekan Jumlah Virusnya Sehingga Tidak Sampai Timbul Gejala Yang muncul Di tubuh Mungkin Begitu Tapi kita juga Tidak tahu Persisnya Tapi Tadi Dia sudah Positif Kawan saya Ini Sudah Diswap Dites RT-PCR Positif Artinya Dia bisa Menularkan Ke orang lain Nah Itu Dari level Individu Dan keluarga Pelajaran Yang bagi kita Di Populasi Di masyarakat Seperti apa Inilah Pentingnya Kita Melakukan Social Distancing Atau Physical Distancing Diam Di rumah Saja Kenapa Kita Tidak tahu Kalau Orang Lain Terinfeksi Memang Kita Bisa Mengindar Kalau Ada Orang Lain Yang Batuk Tetapi Pelajaran Dari Status Rekan Saya Ini Tidak Semua Orang Akan Mengalami Kejala Walaupun Terinfeksi Oke So Many messages Stay Home Stay Home Stay Home Hanya keluar rumah Jika Amat Sangat Diperlukan Jika Anda Dokter Jika Anda Perawat Jika Anda Kerja Di Rumah Sakit Jika Anda Polisi Yang Bekerja Menjalani Keamanan Jika Anda Tentara Yang Juga Menjalani Keamanan Jika Anda Kerja Di PLN Kas Listrik Sampah Layanan Publik Yang Tidak Bisa Berhenti Itu Jihad Anda Untuk Pergi Keluar Rumah Tapi Tetap Jaga Physical Distancing Kalau Anda Tidak Harus Keluar Rumah Tidak Hal Yang Sangat Penting Untuk Keluar Rumah Stay At Home Di Rumah Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh